Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Setelah cukup lama berjuang melawan penyakit kanker paru-paru yang dideritanya, artis cantik Kiki Fatmala meninggal dunia pada tanggal 1 Desember yang lalu. Meskipun dirinya adalah wanita yang terlahir dari keluarga muslim, namun mendiang Kiki Fatmala dimakamkan secara prosesi agama Kristen. Lantaran beberapa waktu sebelum meninggal dunia, Kiki Fatmala mengaku sudah pindah agama dari Islam ke Kristen dan sudah dibaptis menjadi seorang Nasrani, artis senior yang meninggal dunia dalam usia 56 tahun ini mengaku sudah pindah agama dari Islam ke Kristen sejak tahun 2014. Dan bukan hanya Kiki Fatmala, beberapa artis tanah air berikut ini juga meninggal dunia dalam keadaan murtad. Selain itu ada juga beberapa mendiang artis yang sempat bikin heboh lantaran pihak keluarga dan kerabat terbelah pendapat soal prosesi pemakamannya. Apakah mau dimakamkan secara Islam atau Kristen? Karena misteri keyakinan terakhir dari para artis tersebut, siapa saja mereka. Berikut ulasannya yang telah mimin rangkum buat sobat semuanya. Silahkan tonton videonya sampai selesai. Selain Kiki Fatmala, artis keluar dari Islam yang telah meninggal dunia adalah Diana Nasution. Penyanyi legendaris tanah air Diana Nasution meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober tahun 2013. Ibunda dari penyanyi Elo Marcelo Tahito atau yang akrab di Sapa Elo ini mengembuskan napas terakhirnya akibat sakit lambung kronis dan kanker payudara. Menikah beda agama dengan Mingus Tahito yang seorang Nasrani. Akhirnya Diana Nasution keluar dari Islam dan menjadi penganut agama Kristen untuk mengikuti agama kepercayaan suaminya sampai akhir hayatnya. Selanjutnya artis murtad yang telah meninggal dunia adalah Adi Kurdi. Aktor senior Adi Kurdi adalah salah satu aktor kenamaan Tanah Air. Namanya dikenal luas lewat perannya sebagai abah dalam sinetron keluarga Cemara pada tahun 1997. Adi Kurdi menjadi seorang murtad setelah ia memutuskan pindah agama ke Kristen untuk menikahi Bernadetta Siti Restia Ratuti. Dirinya menjadi penganut Kristiani hingga ajal menjemputnya pada tanggal 8 Mei tahun 2020. Adi Kurdi meninggal dunia dalam usia 71 tahun akibat sakit struk dan tumor otak. Dan berikutnya lagi, artis murtad hingga akhir hayatnya adalah Arswendo Atmowiloto. Sosok Arswendo Atmowiloto dikenal sebagai seniman dan budayawan legendaris Tanah Air. Selain itu dirinya juga dikenal sebagai penulis dan wartawan. Salah satu karya terkenal Arswendo adalah sinetron keluarga Cemara yang kemudian diangkat menjadi film pada tahun 2018. Sama seperti Adi Kurdi, Arswendo menjadi murtad sampai akhir hayatnya untuk mengikuti agama istrinya. Arswendo Atmowiloto meninggal dunia pada tanggal 19 Juli tahun 2019 dalam usia 70 tahun akibat kanker prostat. Seterusnya lagi, artis murtad yang telah meninggal dunia adalah Junaidi Salat. Sosok Junaidi Salat dikenal sebagai aktor senior yang populer di era tahun 70-an. Dirinya kerap membintangi film-film terkenal dan beradu akting dengan artis-artis papan atas kala itu. Salah satunya lewat perannya sebagai Ali Topan di film Ali Topan Anak Jalanan. Junaidi Salat juga menjalani pernikahan beda agama dan memutuskan untuk menjadi murtad setelah keluar dari Islam mengikuti agama Mauli, sang istri yang beragama Kristen. Setelah memutuskan pensiun jadi aktor, Junaidi Salat memilih menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang pendeta sampai ajal datang menjemputnya pada tanggal 18 Januari tahun 2021. Junaidi Salat meninggal dunia dalam usia 70 tahun akibat penyakit gula darah. Dan selanjutnya lagi, artis murtad yang telah meninggal dunia adalah Jujuk Juariah. Bagi sobat penggemar panggung komedi Sri Mulat, pastinya Anda mengenal sosok wanita yang satu ini. Dirinya adalah salah satu anggota dari grup lawak legendaris tersebut, Jujuk kerap berlakon sebagai seorang juragan atau majikan. Pada tahun 2003, Jujuk Juariah memproklamirkan diri keluar dari agama Islam dan menjadi pengikut Kristus sampai akhir hayatnya. Jujuk Juariah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari tahun 2015 dalam usia 67 tahun akibat mengidap penyakit kanker. Dan selanjutnya lagi, ada nama artis senior Yana Zayn. Artis sinetron Yana Zayn menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 1 Juni tahun 2017 di rumah sakit maya pada Jakarta. Artis yang kerap memerankan karakter antagonis di sejumlah sinetron ini meninggal dunia dalam usia 47 tahun setelah berjuang melawan penyakit kanker getah bening Stadium 4 yang dideritanya. Mendiang Yana Zayn disemayamkan dengan prosesi Kristiani. Karena ibunda Yana Zayn yang berasal dari Rusia menyebutkan kalau putrinya sudah pindah agama dari Islam ke Kristen. Hal tersebut juga diperkuat oleh Nita asisten Yana Zayn. Nita mengaku kalau mendiang Yana Zayn pernah bercerita bahwa Yana adalah penganut Kristen Ortodoks. Sempat terjadi kisru dalam proses pemakaman Yana Zayn. Lantaran Nur Zaman, ayah kandung Yana Zayn tidak rela jika anaknya dimakamkan secara Kristen. Nur Zaman menginginkan agar Yana Zayn dikuburkan berdasarkan ajaran Islam. Karena sejak kecil mendiang Yana Zayn sudah memeluk agama Islam. Dan berikutnya lagi, ada nama Johnny Indo. Sebelum namanya populer sebagai aktor di era tahun 80-an akhir, Johnny Indo awalnya dikenal sebagai ketua dari kelompok penjahat kelas kakap yang kerap melakukan perampokan toko emas di Jakarta dan sempat dipenjara. Setelah keluar dari penjara, Johnny Indo kemudian taubat dan memutuskan menjadi muhalaf. Dirinya bahkan sempat menjadi dai dan kerap berceramah tentang perjalanan hidupnya. Namun di akhir hidupnya, Johnny sempat dikabarkan kembali memeluk agama Kristen oleh istri pertamanya yang merupakan penganut agama Kristen. Johnny Indo sendiri meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2020 di usia 72 tahun. Sempat ada perselisihan ketika jenazah Johnny akan dimakamkan secara Kristen oleh istri pertamanya. Namun pada akhirnya Johnny Indo dimakamkan secara Islam oleh istri keduanya. Dan yang terakhir, artis senior yang menjadi murtad dan telah meninggal dunia adalah Eddie Gombloh. Pelawak senior Eddie Gombloh meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus tahun 2022. Ia diketahui meninggal dunia karena kondisi kesehatannya yang memburuk setelah menderita COVID-19 ditambah lagi dirinya juga mengidap komplikasi penyakit jantung. Eddie Gombloh dimakamkan secara Kristiani lantaran dirinya telah keluar dari agama Islam dan menjadi murtad setelah resmi dibaptis dan masuk Kristen pada tahun 2019. Nah itulah beberapa artis senior tanah air yang dulunya beragama Islam. Namun meninggal dunia dalam keadaan murtad. Dari deretan nama-nama artis tersebut siapakah yang pernah menjadi idola Anda? Silahkan sobat tulis komentarnya. Terima kasih. Dari deretan nama-nama artis tersebut.